Sejumlah pedagang Pasar Tengah di jalur batang Hari Tibur mendatangi kantor dinas kooperasi usaha mikro dan perdagangan kota Pontianak pada Senin pagi. Para pedagang mengeluhkan penertiban yang dilakukan dinas terhadap terpal para pedagang. Apalagi pedagang tidak merasa ada pemberitahuan sebelumnya. Tidak, sebenarnya kan istilahnya diskomunikasi saja. Sebenarnya surat itu sudah dilayangkan, cuma tidak disampaikan oleh unit. Jadi kita datang sini memperjelas, mempertanyakan dan sekaligus mencari jalan yang terbaik untuk pedagang kaki lima. Jujur saja kita sekarang ini mencari pekerjaan itu kan susah. Jadi kalau sempat pedagang kaki lima ini diusik-usik kan kasihan juga kan mereka kan. Jadi maka kita bantu dan saya selaku ketua pedagang kaki lima memfasilitasi. Dinas Keperasius sampai kepedagangan ini kan sedang giat-giatnya melakukan penertiban dan penataan pedagang PKL ya. Kemudian pada hari ini datang dari teman-teman pedagang di Batanghari Timur ya kan. Yang beberapa hari lalu kita bongkar baik itu gerobak, kemudian meja-meja lapak mereka dan tendanya kita bongkar hampir berterk. Mereka datang ke sini, mereka pinta penjelasan dan kita selaku pembina, pengendalian dan pengawas tentu menyampaikan kepada mereka. Kita tidak pernah melarang mereka berjualan, tapi yang penting adalah mereka itu ikut aturan pemerintah, bukan kita mengikuti aturan mereka. Dan Alhamdulillah mereka tadi bisa menerima. Mediasi yang dilakukan berjalan lancar dan aman. Selain berharap terpal dapat diambil kembali, pedagang berharap Pemkot dapat memberikan pemberitahuan sebelum melakukan penertiban di kemudian hari. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak